Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Selaca mendung Enaknya? Makan, tidur Nah, untuk Pembelajaran pada hari ini Alhamdulillah Kita wali dengan berdoa Untuk dipimpin Oleh kebeloklasnya Coba pembahasan sini Terus kebeloklasnya Ya, sebut pelajaran Kita berdoa Berdoa mulai Selesai Oke, coba lihat Anak-anak Samping kanan pilih bangkunya Mejanya, coba lihat dari sampahnya Agar Agar Pembelajaran pada hari ini Bisa berjalan dengan nyaman Dan terpakai Sebelum kita Walaikum pelajaran Aku akan mengaksen satu-satu Dimulai dari Fitri Akhiliya Oke, selamat hari ini Selamat hari ini Belajarnya Semangat Semangat Kita sudah Kita sudah Pelajari Tentang Amat Soleh Pada materi hari ini Aku akan menjelaskan Tentang ada pergaulan Dalam esat Disini Aku akan menjelaskan Empat golongan nih Pertama Ada Pergaulan Kepada teman sebaya Kedua Ada pergaulan Kepada yang lebih tua Ada pergaulan Kepada yang lebih muda Dan ada Menjenis Ya Disini Diimbulkan Please Ada speedu lagi Yang pertama Yang kita akan bahas Itu ada Apa tadi Pergaulan Terhadap Teman sebaya Kedua apa Ada Pergaulan Terhadap Terhadap Orang yang lebih Dua Ketiga apa Ada Pergaulan Terhadap Yang muda Dan terakhir Ada Pergaulan Kepada Lawan Jenis Ada Ada berapa nih yang menang Ada empat Ada empat Nah Disini ada yang tahu Apa itu adap Terus Jadi Adap itu Adap itu adalah Norma Kepada kewakuran mengenai Apa Sopan 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 santur Karena Apa didasarkan atas Aga Aga Kita akan membahas Yang pertama Ada Dan ada Teman Sebaya Apa yang perlu kita lakukan Ada kepada teman sebaya Ada yang tahu Bapak Ya Ya saling menghormati Ibu sini akan tulis Biar kalian paham Pertama Saling menghormati Harus apa yang ini Harus jujur Harus saling Tolong Menolong Tolong Menolong Karena Adap itu Butuh Apa Etika Etika dalam Bergaul Terhadap Teman Sebaya Terus ada juga Ini ada pergaulan Terhadap Yang lebih tua Kita harus apa Harus sopan Harus sopan Sopan satu Yang bertutur kata Yang baik Terus ada Pergaulan Terhadap Yang muda Nah Kita harus apa Nih Nah Jadi Kita harus Menghargai Dan apa Kalau misalnya Kita orang tua Ketika kita bergaul Dengan orang muda Kita harus Memberi AC Memberi Nasihan yang Baik Nasihan yang Baik Terus harus apa Harus menjadi Menjadi Teladan Atau Atau Contoh Yang Baik Dan terakhir Ada pergaulan Kepada lawan Jenis Nah Pergaulan Lawan jenis Ada apa Yang paling tahu Laki-laki dan Ada perempuan Ada perempuan Ada bagasannya Kak Ada Ketika kita bergaul Kepada lawan jenis Yang pertama Kita harus Sebagai perempuan Harus apa Menutup Auran Laki-laki dan Laki-laki juga sama 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 Harus menutup Harus menutup Auran Terus juga tidak Berkerumun Ini yang baik-baiknya Ini Ada gak sih Larangannya Kalian tahu Nih Ketika Ada pergaulan Suman Kita Tidak boleh Berlaku Tidak baik Tidak apa Misalnya Tidak jujur Terus apa Memanfaatkan Teman kita sendiri Untuk kepentingan Kita sendiri Tidak dibolehkan Tidak dianjurkan Kenapa Karena itu Perbuatan yang Sangat Merubungkan Untuk Kita sekalian Kalau misalnya Kita mempunyai Suamu teman Nah Terus juga Kita harus Saling tolong Tolong menolong Kalau ada teman kita Yang kesusahan Kita harus Harus Ngembali Tunggu Terus kita juga Harus saling Beri Semangat Kepada teman kita Ketika teman kita Sedang kesusahan Nah Ada pergaulan Terhadap orang tua Kita harus Bertutur kata Santun Jangan misalnya Kalau mau Sapa orang tua Eh lu mau kemana Kan gak boleh Pak mau kemana Gitu Nah Kita harus Bertutur kata Dan baik Sebagai orang yang Tau Pertama Nah terus juga Ada pergaulan Terhadap yang muda Nah biasanya Kalau misalnya Orang dewasa Ketika bergaul Dengan anak yang muda Itu orangnya Sota Sota Mau menang sendiri Tidak mau Berdengarkan apa kata Yang lebih Mudah Beranggapkan dia Yang paling Hebat Nah Terakhir Ada pergaulan Ada lalu jenis Nah Sebaiknya Ibu apa siap Sudah apa Ada mencatat Sudah 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 Sebaiknya Perempuan Perempuan Tidak Diperkenankan Untuk Berkerungun Pada laki-laki Karena Karena nantinya Timur Tindul Anaknya Timur Fitnanya Tapi ketika Dalam suatu ilmu Itu Tidak Lapan Tapi Ada batasan-batasan Tertentu Yang harus kita ikuti Di dalam Laki-laki Kita Pertanyaannya Ketika kita salaman Kita salaman Terhadap Teman kita Laki-laki Itu diperbolehkan Nggak Menurut bagian Boleh Boleh Nggak Boleh Sebaiknya Nggak Boleh Sebaiknya Nggak Boleh 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 Indah Kita Misalnya Indah berjawab tangan Dengan teman Laki-laki Indah Di dalam Penas Padahal Kita Hanya Sekedar Sayyallah Apa khabar Boleh Nggak Boleh Nih Bimu tulis Ya Batasannya Yang Mahrom Yang bukan Mahrom Mahrom Versus Bukan No Mahrom Disini Ada Orang tua Disini Ada Orang Tua Nah Disini Ayah kita Mempunyai Adik Perempuan Adik Perempuan Nah Ini berarti Bibi kita Disini Suaminya Laki-laki Disini Misalnya Anda Tengah Nah Terus Dari Kalian Mempunyai Adik Laki-laki Dan Mempunyai Istri Ketika Anda Perempuan Anda Boleh Nggak Berjabat Tangan Dengan Suami Bibi Anda Tidak Boleh Betul Nah Ketika Laki-laki Kalian Boleh Ketika Anda Laki-laki Kalian Boleh Berjabat Tangan Dengan Isrinya Kamu Tidak Boleh Tidak Boleh Jawabannya Tidak Boleh Karena Itu bukan Mahkam Ya Tetapi Ketika Tante Dan Om Anda Mempunyai Anak Boleh Tidak Boleh 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 Nah Tapi Ketika Karena Jatuhnya Sepuku Tapi Ayah Laki-laki Kita Tidak Boleh Tapi Ada yang Boleh 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 Nah Kita Tidak Boleh Bersalaman Berarti Teman Tidak Mempunyai Aliran Darah Tidak Mempunyai Seputar Kekeluargaan Berarti Tidak Diperbolehkan Sampai Sini Faham Ini pertanyaan Kan Tidak Dari Seputar Yang Kita Dijelaskan Apa Bagaimana Mendapat Islah Pernahku Berjabat Taman Dalam Bagaimana Oke Ibu jawab Tadi kita Sudah sedikit Menjelaskan Hukum Berjabat Tangan Yang tadi Ibu sudah Jelaskan Ini masih Kurang Merti Atau Sudah Paham Masih Kurang Ya Nah Jadi Ketika Kita Berjabat Tangan Dengan Teman Laki-laki Itu Tidak Diperbolehkan Nah Ketika Kita Berjabat Tangan Dengan Buru Ini pertanyaannya Boleh Apa Tidak Nah Ada lagi nih Ada lagi Pendapat yang boleh Ada lagi Pendapat yang tidak boleh Nah Jadi Kenapa Diperbolehkan Karena tidak menimbulkan Fitna Pertama Karena masih di Ruang lingkup Sekolah Tapi Kalau misalnya Kita Berjabat tangan Dengan Orang yang Empat di jombo Boleh gak Nenek Boleh tidak Boleh Karena tidak bisa menimbulkan Fitna Tapi Kalau misalnya Kita berjabat tangan Dengan Teman kita Yang ganteng Yang masih muda Itu tidak Tidak diperkenankan Karena menimbulkan Kekhawatiran Menimbulkan Fitna Ada lagi Yang ingin Diperkenankan Oke Sampai sini Ada yang ingin Pertanyaan lagi Terima Ibu rasa Sudah pada Paham semua ya Ibu akan memberi tugas Di halaman Paket Halaman 55 Coba lihat Lebih dahulu Ada Suakal PG Dan SI Tentang Apa namanya Tadi kita bahas Ada pergaulan Dalam Is Is Yang tadi sudah sebut Ada apa aja Satu Ada pergaulan Kepada teman Ada Ada pergaulan Kepada yang lebih Ada Ada pergaulan Yang lebih Mudah Dua Terus Yang terakhir apa Ada pergaulan Kepada Kawan Bunja Ini Oke Semuanya sudah Paham Ibu rasa Ada yang bisa Baca kesimpulan Dari-dua Di Youtube Lapa Partan Kepada kalian Saya Oke Ini Baik Pada Ipinnya Tata cara Berbawa Bala Islam Sudah di Alam Baik Kepada Selam Dan Sudah mempunyai Aturan Untuk Cara Berbawa Untuk Aturan Dan Malam Bagi Dalam Berjalan Bagaimana Sudah Tolong Dikulah Tolong Dikulah Sudah Mendengarkan Isi kesimpulan Dari Anda Kenapa Sekalian Sudah Baik Ibu Tutup Pertemuan Pada Hari Ini Jangan Lupa Minggu Depannya Ibu Sudah Memojak Tugas Yang Ibu Telah Berikan Kepada Kalian Oke Sudah Tolong Ibu Minta Kepada 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 Lagi Untuk Menutup Pada Pertemuan Pada Ini Dengan Membaca Papan Masjid Oke Baik Sekian Penjelasan Dari Ibu Yang Telah Ibu Paparkan Tadi Kepada Kalian Kurang Lebih Nye Mungkin Makan Bilahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh